Hanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Presiden Republik Indonesia sebelum Pak SBY, sebelum Bumegawati yang berani memubarkan dua kementerian yakni kementerian sosial dan kementerian penerangan tapi sebelum itu mari kita biasakan berdoa dulu kali ini saya ingin mengajak diri saya sendiri untuk baik-baik untuk dengan sesungguhnya, untuk tidak hanya mengucapkan tapi betul-betul menyadari, meminta ampun kepada Allah SWT Astagfirullahaladzim 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 Bukankah di masyarakat ada Biasperelek, Bukankah di masyarakat ada Bajenas, Bukankah ada Ormas, Bukankah ada LSM-LSM, Bukankah ada sekolah-sekolah swasta, Bukankah ada Yayasan-Yayasan, Bukankah ada Agnia-Agnia, Demikian juga Kominpo, apalagi sekarang di era digital. Jadi menurut saya Kominpo, program-programnya bisa dititipkan di Departemen Dalam Negeri misalnya, atau di Departemen di Menko, dititipkan di Menko Kesra, kalau dulu kalau sekarang Menko PMK. Nah sementara untuk Kementerian Sosial, kenapa bisa dibubarkan adalah karena partisipasi masyarakat seperti tadi, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, ada Syarikat Islam, ada alumni HMI, ada alumni-alumni perubahan tinggi. Itu bisa memainkan peran-peran Kementerian Sosial, ada Kementerian Desa, ada Kementerian Pemuda. Nah ini butuh nyali, ini butuh tanggung jawab, ini butuh kenegarawanan untuk berani mengubarkan dua Departemen ini. Ya tidak harus bubar selamanya, setelah anggaranya sehat, setelah negara sehat, setelah negara lebih mandiri lagi, bisa dihidupkan lagi. Jadi Kementerian Sosial, Kementerian Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perenangan Manita, Kementerian Kooperasi, itu di antara Departemen-Departemen yang oleh Saudara Andri Nobjaniago, sebelum beliau menjadi Menteri Bapenas, masih di LSM, masih seorang dosen, beliau mengusuhkan beberapa Departemen yang sementara dibubarkan saja, termasuk Departemen Kooperasi. Untuk kemudian, setelah dua-tiga periode, setelah dua kali lima tahun, artinya setelah sepuluh tahun, setelah dua-tiga presiden, Departemen-Departemen itu dihidupkan lagi ketika ada anggaranya, ketika anggaranya sudah tidak tergantung pada hutang lagi, ketika negara sudah mandiri. Nah, Gustur sudah, almarhum Gustur sudah memberi contoh, beliau seorang Kiai, anak pesantren, mengerti betul hukum-hukum mana yang mesti diprioritaskan, mana yang tidak, mana yang darurat, mana yang tidak. Saya kira bukan cuma keberanian, tapi leadership, tapi kepemimpinan, tapi melihat ke depan, kemampuan melihat ke depan. Jadi, dengan anggaran dipuasakan di Departemen Sosial atau di Kementerian Sosial dan di Kementerian Penerangan saat itu, padahal kita tahu Kementerian Sosial itu Kementerian yang kuat, anaknya Soeharto saja, Mbak Tutut, disimpan di situ. Kemudian, Kominpo atau Departemen Penerangan tempoh lalu adalah Kementerian yang kuat. Kementerian Penerangan di jaman Pak Harto adalah corong daripada partai penguasa. Jadi, keberanian dan keikhlasan dan komitmen dan cara pandang mengelola anggaran, cara pandang mengelola masa depan, saya kira kita patut berguru kepada Gustur yang berani memubarkan Departemen tersebut. Jadi, tadi saya menyebutkan ada Departemen-Departemen yang lain yang perlu dipuasakan 2-3 periode, kemudian uangnya dipakai untuk sektor-sektor yang benar-benar prioritas pendidikan misalnya, apa namanya, sektor-sektor strategis, sektor-sektor yang strategis berupa pangan, berupa high technology, kita bisa pindah ke situ anggarannya untuk kemudian bisa memandirikan bangsa. Nah, background independence, background commitment pada Kementerian, saya kira ini ada pada Gustur dan terbukti. Wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.